Intro Komunitas Sedekah Jumat atau KSJ Batubara menggelar acara bakti sosial dengan cara menyalurkan bantuan sembah kobras kepada para warga yang kurang mampu dan kepada para pengurus rumah ibadah Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi warga yang terkena secara langsung imbas akibat pandemi corona Penyaluran bantuan ini diberikan secara simbolis oleh Kapolres Batubara dan juga sekaligus penasehat KSJ Batubara AKBP Ikhwan Lubis yang diterima secara langsung oleh sejumlah perwakilan pengurus masjid dan pengurus gereja di wilayah Batubara Ketua KSJ Batubara Rizal Syahreza mengatakan bakti sosial ini digelar untuk mengurangi beban ekonomi para warga yang terdampak langsung pandemi COVID-19 Rizal juga mengajak pada para warga masyarakat untuk bersatu memutus mata rantai penyebaran virus tersebut dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Para relawan KSJ memberikan bantuan kepada para warga dengan cara langsung secara door-to-door untuk menghindari kerumunan Untuk total bantuan yang disalurkan kali ini sebanyak 120 karun beras, bantuan dana, serta laupau Ketua KSJ hari ini adalah kami menyentuh ke tokoh-tokoh agama, pemuka agama, baik itu imam masjid maupun pendeta dan lain sebagainya Juga kami rencananya juga langsung ke masyarakat, ada beberapa door-to-door Ini apa saja yang dibagikan? Sejumlah beras, sebanyak 120, berisi 5 kilo dan uang saku Harapan dengan kegiatan ini? Harapan dengan kegiatan ini, mudah-mudahan kami bisalah membantu keringana mereka di saat situasi yang tengah dilanda COVID-19 atau corona ini yang sangat luar biasa menurut saya Mari bersama menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir Serta terapkan physical distancing Kita bisa melawan corona Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata